Hey guys, welcome back to Robtoys Dengan Robby disini, ini hari saya mau ajak kalian Untuk unboxing sama review T-Rex Yang tampangnya sangat banget guys Ini Grimlock ya Merknya G-Creation Kodenya MTST01 Namanya M-Red Metal Series, oke jadi tampak depannya Ada Optimus, lagi naik si Grimlock Dan ada tampang Kalau dalam bentuk robot mode-nya guys Oke sekarang kita lihat sekeliling boxnya dulu Ini tampak sampingnya Oke jadi dia ada Dua lapis ya guys, ini art cover bagian depannya Dalamnya dus coklat Dan ini tampak Belakangnya guys Nah jadi nanti dia punya Sorry, dia punya Grimlocknya T-Rex mode ya, atau dia punya robot mode Nah by the way ini gue dapat sample Dari TransGadget Indonesia guys Dan PO-nya sudah dibuka Makanya ini gue review dulu Terus kita lihat bareng Berhubung gue belum pernah guys Belum pernah punya Dan belum pernah pegang Grimlock sebelumnya Jadi di market kan ada Dari Weijang Ada dari BNB Dan ini terakhir Nah nanti gue bakal kasih di review Sejujurnya Pertama kali lihat Nanti Ini terus kita bandingin dengan Weijang sama BNB Bagus mana dan alasannya kenapa Oke Kita buka dulu boxnya guys Oke Ini tampak dalam Dus coklatnya Polos aja Dan ini Kart plastik bagian dalamnya guys Oke Lengkap dengan dia punya manual instruction Jangan lupa ya guys Transformers itu paling penting Ada dia punya manual ini guys Kalau enggak Kita belajar Palingnya juga dari Youtube ya Belajari transformnya ya Dan paling bahaya Kalau kita enggak ngerti Cara putar Cara transformnya Hati-hati guys Sekali patah Aduh Nasib guys Ini asli Berat banget guys Oke Kita buka kart plastiknya ya Wow Janganin kan Lihat ini dulu guys Lihat ini aja Si kecil Optimus Lihatin dulu ya guys Warnanya bagus banget Buat Optimus sekecil ini ya Gila Bagus banget loh guys Ini skala berapa nih Paling kalau berdiri Paling setinggi Figur 1 per 12 gitu ya Oke Gue keluarin dulu semuanya guys Terus kita review bareng Hey guys Thanks buat teman-teman Yang udah subscribe my channel Yang belum Jangan lupa subscribe ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa kasih like Tekan juga tanda loncengnya Supaya kalian Enggak ketinggalan Kalau Loro Toys Ada video baru Oke guys Ayo ready Optimusnya Gue udah taruh Di atas Grimlock Nah ini dia guys G-Studio Grimlock Wow Gila guys Lihatnya nih guys Asli Warna Optimusnya bagus Warna Grimlocknya bagus Detail Grimlocknya nih Yang bikin keren nih guys Wah gila Nanti biar buktiin Kita harus taruh Side by side Sama BMB Sama Wejang guys Wah Cakep banget guys Ini baru bener-bener Kelihatan kayak Robot banget gitu loh Dan gue liat-liat sih Proporsinya bagus banget guys Grimlocknya ini Coba liat gue puter sekediling ya Nah liat guys Dia punya gigi ini Plastik keras guys Dan lumayan tajam Hati-hati Dan mata merahnya itu loh Uh sangar banget guys Oke cakarnya tangannya Dan dia juga Dia punya kaki ya Lihat proportional body Dan kakinya guys Mantep banget Nah coba liat detail di bodynya ya Keren abis guys Nah Itu yang gue suka ya Jadi dari warna Dan detail Semuanya keren Nah ada Beberapa things yang gue gak suka guys Oke satu Ini posisi duduknya Optimus Terlalu belakang Kalau kita mau pasang Dia punya colokan ya Jadi kalau kalian gak mau pasang colokan Kalian tinggal taruh di depan Nah gue rasa itu Bakal lebih bagus jatuhnya Nah ini jadi kelihatannya Kalian liat sendiri Optimusnya agak ke belakang ya Lebih pas itu Maju kesini guys Jadi gak perlu colok yang disini Nah Hal yang kedua Gue gak suka Nah di pedangnya ini Ada colokan pack gini guys Nah ini gunanya untuk taruh Di belakangnya Optimus Jadi kalau kita pose Optimusnya lagi berdiri Cakep guys Ada posenya Sorry Ada tempat buat taruh dia punya pedang Tapi kalau posisi begini Nah harus ambil dari angle kayak gini guys Kalau enggak Colokannya kelihatan Ya Terus hal kedua yang gue gak suka Ini untuk atur posisi berdiri gini Wah Perlu waktu banget gue Mungkin karena gue yang belum pernah punya green block Dan belum pernah mainin green block ya Susah banget gue dapat Buat pose yang sestabil ini guys Jadi ini aja Gue gak yakin Kalau gue toil Pasti bisa jatuh Jadi mungkin kalian yang udah pernah main green block Udah koleksi green block Mungkin lebih tau ya Cara dapat titik keseimbangan buat kakinya Kalau gue yang pertama kali lihat green block ini Menurut gue Perlu waktu banget Buat gue adjust Biar dapat posisi ini guys Oke Jadi itu dia tadi ya Beberapa yang gue suka Dan beberapa hal yang gue gak suka Oke Abis ini Kita tes Dia punya artikulasi guys Kita mulai lihat Artikulasinya Optimus ya guys Ini asli Kecil-kecil cabai rawit guys Coba lihat Dari HS nya Dari dia punya cat Wah Bagus banget tuh guys Kelihatan banget Mahal gitu loh Dan perfect banget Dia punya penjok Tampak belakang Di bagian belakangnya ya Di bagian dadanya Sampai kaki-kakinya Mantep banget Nah Nah ini di bagian tangan Ada colokan ya guys Ini tinggal Colok Untuk Taruh dia punya shield Nah ini yang gue bilang Kalau kalian mau pose Terpisah Antara green block Sama dia punya Optimus Nah Ini keren banget guys Coba lihat tuh Wow Mantep ya Nah Oke Tuh Tes artikulasi Kita buka semua dulu guys Oke Artikulasi di bagian kepala Oke Standart ya Oke Untuk artikulasi di bagian tangan Nah ini ada Engselnya Ini bisa naik turun guys Ya Tuh Mantep ya Nah Jadi kalau kita Angkat Nah ini juga Dia punya Itu Ada artikulasi juga Oke Coba kita tes Sejauh ini ya Ini mungkin Kalau diturunin Nah tetap Maksimum segini guys Oke Artikulasi di bagian Bicep juga ada Artikulasi di siku Nah ini juga Dia punya joint Serat banget Mantep guys Oke Artikulasi di bagian pinggang Nah Gak ada sama sekali ya Nah Pinggang gak bisa Pinggang gak bisa di Seron kiri kanan Tapi ada artikulasi Di bagian torso Nah Ini nyamain untungnya Ini kalau gak ada Bisa main kayak gini guys Ini posisi duduk di atas T-rex Greenblocknya tadi Pasti jadinya jelek banget Untuk artikulasi di bagian kaki Ini shield di depannya Kita bisa angkat dulu Oke Nah segini lebar guys Oke Untuk ke depannya Mantap Sama ke belakangnya Bisa full Oke Untuk artikulasi di bagian Lutut Segini guys Oke Terus di tapa kaki Oke Ini bisa ditekuk Misalnya naik Dan bisa Geser kiri kanan juga Nah sekarang kita lihat Artikulasi greenblocknya guys Lidahnya Main ya Oke Terus dia punya mulut Luka bisa buka tutup Nah dia punya kepala yang keren guys Setau gue Tadi gue udah mainin yang lain ya Yang lain itu gak bisa main guys Kepalanya ini bisa main Nah mantep Dan dia punya kepala juga Nah bisa maju mundur gitu ya Jadi kalau Kita mau berdiri Dia punya t-rex Atau lagi posisi ngejar kayak gini Ininya bantu banget Jadi bisa turun Bisa naik Bisa ke samping Kiri kanan juga mantep Nah artikulasi di bagian tangan Nah ini bisa Muter ya Cakarnya juga Nah dia punya Bagian ekor juga mantep guys Nah bisa ion gitu loh Mantep guys Naik Turun Kaki Gue gak berani tunjukin Artikulasinya lagi guys Karena gue sekali ganti Gue pasti gak dapet lagi Titik keseimbangannya Nah ini Posisi yang paling stabil Yang gue bisa dapet Gue takut mainin Ntar repot lagi Bakal Bakal oleng lagi T-rexnya Nah guys Ini greenblocknya Gue udah jajar bertiga ya Jadi dari paling kiri G-Creation Yang tengah Wei Jiang Dan juga sebelah kanan Dari BNB Nah special thanks buat Transgadget Indonesia Dan juga bro Helldark Yang udah pinjamin koleksinya ya Buat comparison ini Nah ini berdua Dua-duanya udah di repaint guys Jadi versi Wei Jiang Dan juga versi BNB Sudah di repaint Jadi gak ori lagi Tapi kalian lihat Ini C-G-Creation Original guys Warnanya bisa ngelawan Yang versi 2 BNB Sama Wei Jiang Yang sudah di repaint ini Nah seperti yang gue bilang tadi guys Kepalanya bener Jadi si G-Creation ini Yang ada artikulasinya Yang bisa Bisa noleh kiri-kanan Atau atas-bawah ya Si Wei Jiang Dan juga BNB Gak bisa guys Kalau mau soal detail body Proposional Nah kalian lihat sendiri Yang gue bilang guys Detailnya Dan dia juga Proposional bodynya Jauh lebih bagus Nah ini kalian lihat Si Wei Jiang Banyak bolong sana Bolong sini guys Gak rapi Yang proportional bodynya Waduh sorry deh Lewat sama yang ini Nah BNB juga guys Sama Kayaknya dia punya Modelnya sama ya Bolnya ya Nah kalian lihat Body-bodinya banyak Yang kosong guys Nah proposionalnya Kalian lihat Woh kakinya gede sendiri guys Lihat Wei Jiang BNB Kakinya gede Nah coba lihat Ini baru namanya T-Rex guys Perbandingan badannya Cakarnya Dan kakinya Ini baru bener Nah Coba lihat tampak atasnya ya guys Gue puterin Kalian lihat Dari tampak belakangnya Nah ini yang gue bilang Ekornya juga ada artikulasi Dan jatuhnya bagus guys Nah kalau si Wei Jiang sama si BNB ini Lurus gitu doang guys Kayak tombak Jadi kelihatan aneh Proposi body juga kalian lihat Nah Kalian lihat sendiri ya Berisi badannya Dan ketutupan semua guys Kalau set jadi Dan ini bener-bener kopong sana Kopong sini gitu loh Si yang tengah ini Wei Jiang ya Nah sama juga Lihat proposi bodynya kurus Dan kakinya Kegedean Coba lihat tuh guys Bandingkan Sama si G-Crescent ini Buuuh Mantep ya Ini konsol artikulasi Kepala dan ekor Dia mantep Dan detail di bodynya juga Cakep banget Ini si Wei Jiang sama BNB Kayak ngangkang gitu loh guys Dia punya greenblock Ini baru mantep Oke Balik ke posisi awal Gimana menurut kalian? Nah tapi ada satu guys Si G-Crescent ini Harganya mahal PO nya hampir 3 juta Barengan sama Satu set dengan dia punya Optimus Prime ya Nah Kalau kalian Dananya gak cukup Gak apa-apa Beli Wei Jiang sama BNB aja Tapi kalau kalian Demen banget Greenblock Dan punya dananya Go for G-Crescent ya Ini detailnya Mantep banget Nah kalau size juga Kalian lihat sendiri G-Crescent paling kecil Nah kalau kalian suka Size yang paling gede Kalian Beli yang BNB ya Peng job di figure nya Juga udah keliatan guys Coba lihat G-Crescent Lawan Wei Jiang Waduh Ini berasa kayak Mainan banget ya guys Yang kiri Berasa kayak figure mahal Cakep ya Peng job nya ya Dan kalian lihat Belakangnya juga kita bisa Taruh pedangnya ya Yang Wei Jiang gak bisa Jadi cuma Taruh pegang pedang aja Dan juga taruh shield Mantep Itu bedanya ya Nah guys Bagi yang minat dengan Greenblock G-Crescent ini Kalian bisa PO dengan Transgadet Indonesia ya Kalian bisa kontak Transgadet Indonesia Di Instagram Atau juga di topet mereka Jangan lupa Follow juga Transgadet Indonesia Punya Instagram Jadi kalian gak ketinggalan berita Kalau Transgadet Indonesia Ada buka PO Mainan-mainan baru Yang keren Khususnya Transformers Nah guys Greenblock udah transform Jadi robot mode ya Senjata-senjatanya juga Udah pasang Ayo ready Nah ini dia guys Wow Bagusnya tuh guys Warnanya Dan detailnya itu loh Gile Pantesan guys Ini harganya mahal Detailnya mantep banget Bodinya padat semua guys Dari senjata di tangannya Sama dia punya Kayak palu gede gitu ya Wow Liat dia punya Kepala T-rex di kiri kanannya guys Mantep banget Nah seperti biasa Gue gak bikin tutorial Cara transformnya guys Karena gue juga gak bisa Dan gue gak mau bikin Videonya makin panjang Nah ini coba liat Tampak belakang nih guys Tuh Yang bagi Bagian punya Wejang atau B&B Nah Bisa aladu gak Detailnya kayak gini nih guys Mantep Habis Dan ini Biarpun lebih kecil ya Dari si Wejang atau B&B Beratnya sama loh Karena dia pasti Karena detailnya Jadi pasti Jadi makin berat guys Mantep habis ya Nah liat dia punya Headscope guys Mantep banget Nah Tapi ada satu kekurangan guys Dia punya lampu mata ini Gak bisa nyala Kalau gak salah yang di Wejang Atau B&B itu Lampu matanya bisa nyala ya Tapi ini dong Mata T-Rex nya guys Merahnya mantep banget Cakep guys Ini detail dan warnanya Jadi Kalau bagi yang suka Repaint gak usah Ini beli Langsung enjoy aja Udah bagus guys Oke habis ini Kita cek dia punya Artikulasi ya Kita mulai dengan Artikulasi di bagian kepala ya guys ya Jadi ini mendongaknya Kayak gini Oh mendongaknya gak terlalu banyak ya Nunduk Kiri ke kanan Standard lah ya Oke Ini kepala-kepala T-Rex nya Bisa diangkat guys Terus artikulasi di bagian tangan Bisa setinggi gini guys Nah ini juga Ada butterfly hijauannya guys Ya Oke Terus Artikulasi di bagian Bicep Nah siku Setinggi gini guys Untuk artikulasi di bagian pinggang Ada ya Tapi ini Gak bisa ditepuk Nah Untuk artikulasi di bagian kaki Gue turunin kamera dulu guys Nah Ini flap-flap di pinggang Semuanya harus diangkat dulu guys Oke Diangkat kayak gini Ini depan Maju ya Samping Kiri kanan Juga Nah baru kita lihat Oke Kesamping kayak gini Tinggi ya Ke depan Sama Ke belakang Ke belakang ini Ekornya Harus diminggirin dulu Oke Terus Artikulasi di bagian lutut Nah Terakhir Tapak kakinya guys Oke Tapi kalau ke samping Kayaknya gak bisa guys Selain di transgasset Indonesia Kalau kalian minat dengan krim blok ini Kalian juga bisa PO Dengan temen gue bro Hellduck ya Follow juga instagramnya Hellduck Jadi kalian gak ketinggalan berita Kalau dia udah buka PO Mainan hot toys Status Atau mainan lainnya Nah ini gue udah jajarin bertiga ya guys Jadi dari kiri ke kanan BMB G-creation Sama Wei Jiang Nah Walaupun dia paling kecil guys T-rexnya juga dia paling kecil Tapi yang tengah ini Beratnya sama Sama yang kiri sama kanan Nah kiri sama kanan Juga udah diripen Nah dia juga warnanya Bisa ngelawan BMB sama Wei Jiang Yang udah diripen Tapi harganya mahal guys Nah jadi bagi kalian Kalau dana yang gak cukup Kalian ambil aja BMB sama Wei Jiang Apalagi kalau kalian suka size-nya ya BMB sama Wei Jiang Otomatis lebih besar ya Tapi kalau kalian punya dananya Dan kalian suka detail Dan warna yang bagus Nah G-creation Kalian boleh coba Oke guys Sekian dulu review dari Robtox kali ini ya Thank you banget buat temen-temen Yang udah nonton my review Semoga informasi Greenlog ini bermanfaat Dan juga menghibur Buat temen-temen yang lagi ada di rumah Thank you for watching And I'll see you in my next video Bye bye Hey guys Kalian juga bisa cek foto-fotonya Di Robtox Instagram ya Nanti linknya saya taruh Di bagian description Jaj 할�う And I'll see you in my next video selamat menikmati selamat menikmati